Di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Turana Nusantara yang jadi Menteri, saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Turana Nusantara bakal jadi Menteri di Kabinet yang baru ini, dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh, tidak boleh mencocokkan. Terima kasih telah menonton! Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Kabinet Zaken dalam pemerintahan yang telah kusai dilantik 20 Oktober mendatang. Kepastian Prabowo Subianto akan membuat Kabinet Zaken disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Glindra, Ahmad Muzani pada Senin 9 September. Kata Muzani Prabowo Subianto menghendaki anak buahnya dari kalangan profesional, sekalipun diambil dari partai politik. Menurut Muzani, Prabowo ingin jajaran menterinya berupakan Kabinet Zaken yang berdasarkan ahli di bidangnya. Jumlah menterinya sedang dihitung. Lalu apakah itu Kabinet Zaken? Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Kabinet tersebut juga memiliki nama lain berupa Kabinet Karya yang dapat diartikan sebagai kabinet yang tidak didasarkan pada dukungan dari parlemen. Hal itu dikarenakan kondisi negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu Kabinet Zaken dipilih berdasarkan keahlian. Fungsi dan tujuan Kabinet Zaken adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet, dan memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Kabinet Zaken atau Kabinet Karya ini secara resmi muncul pada 9 April 1957 silam. Zaken Kabinet atau Kabinet Karya merupakan sebuah kabinet yang dibentuk oleh Insinyil Juanda sebagai Perdana Menteri yang menjambat di tahun 1957. Hal inilah yang membuat Kabinet Zaken disebut juga sebagai Kabinet Juanda. Tidak hanya diisi oleh kaum profesional yang ahli sesuai bidangnya, kabinet ini juga menterinya tidak diusung oleh partai politik. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan menteri tersebut berasal dari partai politik. Namun demikian mereka tidak terlibat dalam pergerakan partai politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!